Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo yang merupakan calon presiden dari PDI Perjuangan menjadi capres yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Bahkan menurut penelitian politika WAVE, Jokowi mendominasi seluruh percakapan netizen di dunia maya lebih dari 50%. Adapun sebelum deklarasi dirinya sebagai capres partai berlambang banteng mencong putih, keriuhan warga pengguna internet membicarakan Jokowi adalah 30%. Direktur politika WAVE, Yos Rizal, mengatakan seluruh komentar netizen tentang Jokowi adalah sangat positif. Dia gak aktif, tapi banyak ekon-kon relawan yang mengkampanyakan tentang dia. Jadi bukan dianya yang aktif mengamanyakan, tapi ekon-kon relawan itu yang mengkampanyakan tentang dia. Jadi kita lihat dari jumlah percakapannya, percakapan tentang Jokowi itu yang sangat menominasi. Bahkan lebih dari 50% percakapan tentang Jokowi. Yos menambahkan semua capres yang akan berlaga di pemilihan Presiden 9 Juli nanti telah memanfaatkan media sosial. Begitu juga parpol capres Partai Gerindra. Prabowo Subianto adalah capres yang paling aktif di media sosial. Diikuti capres-capres dari konvensi Partai Demokrat seperti Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, dan Anies Baswedan. Capres lain yang cukup aktif adalah Yusuf Kala, Mahfud MD, capres dari PKB, dan Yusriel Izan Mahindra, capres dari PBB. Dari Jakarta, Grasiasi Manjuntak, Ahmad Murzaki, Kantor Berita Antara, Muwartagan.